Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, di depan kita ini sudah ada daily home series pliers Wah ini keren nih guys Untuk daily home series ini, ini kayaknya belum ada di toko ijo ya guys ya Karena soft launchingnya itu baru ada di toko orange Jadi kalau kalian mau coba beli, ada di toko orange seolah-olah Untuk daily home series yang saya bawakan ini adalah tipenya HT2007 untuk yang combination pliers Dengan HT2106 untuk yang long nose pliers Dan sebenarnya untuk daily home series ini, dia mengeluarkan 3 buah varian warna ya guys ya Yang pertama grey, yang kedua army atau hijau, yang ketiga itu orange Nah yang saya pilih yang grey seperti ini ya Ini nanti kita akan lihat tampilan seperti apa Kita coba balik, ya gak ada yang bisa kita baca ya sebenarnya ya Ini bacaannya semua China Oke kita langsung buka aja guys ya Kita langsung buka Oke mantap Wah keren juga ya Oke Mantap lah ini Kita bersihkan dulu ya Oke Biasa Masih ada tertempel noda-noda Ya First impression saya Ini First impressionnya mantap banget nih Serius guys Ini memang seri home seriesnya dia Seri home series gimana ya Home editionnya dia ya buat daily ini Tapi yang saya lihat disini Ini bener-bener mewah lah ya guys ya Kita bisa lihat dari sisi handle nya Ini kan semua karet nih Ini karet Dan karetnya nyaman sekali guys Serius guys Disini ada fingertip sedikit Yang mengesankan memang tough ya Lalu disini Ada emboss guys Angka 7 ini embossnya Kerasa banget guys Sampai timbul ya Keren guys Ini juga 6 Mantap Disini ada marking daily home Dan yang bikin saya terpukau sebenarnya ya Ini adalah dari sisi headnya guys ya Dari sisi headnya ini Bisa dilihat Ini adalah black satin chromium ya guys ya Ini seperti Fujiya Kurokin Fujiya Kurokin kalau saya bilang ya Karena memang Yang baru menggunakan black chromium seperti ini Baru Fujiya Kurokin ya Dan ini adalah seri daily yang Home seperti ini ya Home seriesnya daily Ya home seriesnya daily ini Menggunakan black chromium nih Keren banget nih guys Serius guys Jadi memang untuk ketahanan Atau daya tahan terhadap karetnya Ini jauh lebih baik Untuk yang chrome Satin seperti ini ya Black chrome satin seperti ini Ini mantap lah Bisa kita lihat lagi Dari sisi jauh ya Nah ini jauhnya semua gak nempel ya guys ya Jadi dia gak bisa Ngejepit benda-benda yang tipis sebenarnya Kalau seperti ini Ini kayaknya ya guys ya Kayaknya ini bisa memotong Benda yang tipis Ini keren sih serius guys Ya kita langsung coba ya Performanya dari sebuah daily Bukan sebuah ya Tapi dua buah tang dari daily Home series Kita mulai dari yang serabut ya guys ya Serabut Kita singgirkan dulu yang ini Yang serabut Nah ini yang serabut Oh kita Jangan yang itu ya Jangan serabut ya Jangan pakai insulasinya dulu aja Pakai insulasinya dulu gimana ya Rasanya Oke Agak sedikit nyangkut Oke Tapi enggak sih Enggak nyangkut Jadi cuman Awalnya doang ya Kita coba Serabutnya ya Apakah serabutnya bisa Masih bisa Masih bisa Masih bagus ya Kita coba agak ke bawah ya Keren Kalau dibawah keren Justru yang dibawah ini Dia Rapat ya Nah Yang dibawah ini Lebih baik lah Tambah ke atas ya Tambah Enggak rapat kayaknya Tambah kepresisi Artinya ya Tingkat kepresisiannya Ya So-so ya Mantap lah ya Saya masih penasaran Sebenernya Nah Seperti ini ya Intinya masih bisa Memotong sebuah serabut Bagus nih Serius Selanjutnya kita coba Yang Ini ya Kalau yang seperti ini Mantep lah Ini ya 2,5 ini masih mantep Kita naik lagi ke 1,5 x 3 Keren guys Serius Keren Tenaganya keren guys Serius Ini yang 1,5 x 3 ya Tajem Kita naik lagi ke 3 x 2,5 ya 2,5 x 3 Ini musuh dari Tang 3 x 2,5 ini musuh dari Tang 7 inch ya Semua ya Ini kalau gak tajem Agak berat Keren Serius Keren guys Ini kalau gak tajem Agak berat loh guys Tapi ini Keren banget Keren Kalau saya bandingan ya guys Ini Ini bukan ini ya Sebenernya Kalau saya bandingan Yang hijau ini Ini bisa dilihat sendiri Gak kuat Gak kuat guys Serius guys Gak kuat Tapi ini Keren guys Serius Iya Sekali lagi ya Masih bisa Motong ini 2,5 x 3 Dengan Keren loh 3 x 2,5 ini Ini kan 3 x 2,5 ini Musuh dari 7 inch ya Tapi deli ini Keren sekali Bener setenaganya Ini kebantu Dari ketajamannya Ya memang ini Lebih tajem ya Tapi kita gak tau Seberapa durable Nanti Blatnya ya guys Berbeda Berbeda Tadi yang hijau Kalau yang hijau Tadi Memang agak kurang Tajem ya Tapi Bener-bener Durable Saya pernah tes Di Sus 204 Gak jebol Keren Dan untuk Long nose nya Kita bisa lihat Sini long nose nya Ini Untuk seri home Udah cukup lah ya Nah Emang penggunaan long nose nya Seperti ini Untuk Bending Sebuah Kabel Oke Mantep Mantep lah Mantep ya Untuk long nose Supplier nya juga Kita coba tes potong Juga ya Untuk long nose nya Wih Ini Kalau saya bilang Lebih tajem Long nose nya Lebih tajem Lebih tajem long nose nya Dibandingkan Convention player nya Serius Dan Mungkin ya Saya kan pernah Review Tang Deli juga Yang satunya ya Itu kan Gak bisa Motong ini ya Mungkin ini Seri Tang Deli Yang paling tajem Untuk yang Deli home series nya Justru yang Deli home series nya Ini yang paling tajem Saya bingung juga sih Dan Menurut secara Tampilan Ini Keren banget Serius guys Keren banget Dan Iya Saya pernah Lihat di Testimon nya Ini yang Warna orange Itu kalau gak salah Tangnya Multifungsi Multifungsi Kayak Fujiya Kalau gak salah Fujiya yang long nose Multifungsi Kayak Fujiya Saya tanya Kok ini beda ya Iya Mas itu beda Kayaknya Saya gak tau Seri nya itu Ini sama Apa enggak Tapi yang Pasti yang Warna orange Itu multifungsi Dan dia Warnanya itu Coatingnya bukan Black chromium Tapi Standar ya Satin Chromium Seperti itu Yang warna silver Dan Kalau ini Terlihat Bener-bener Terlihat Mewah Ya guys Keren Gak nyesel Gak nyesel Beli ini Serius Ya mungkin Itu aja Kali guys Video kita Kali ini Kesimpulannya Untuk Dua buah Tang Dari Dali ini Saya rasa Cukup recommended Secara ketajaman Dan juga tenaga Atau power Ini mantep Serius guys Tapi Kita gak tau juga Maksudnya Dari sisi Kualitas blade Nanti Seberapa Tahan Terhadap Gempuran Dari Pemotongan Pemotongan Artinya Seberapa Durable Blade Kita belum Uji Sebenarnya Ya Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh